Arsenal berpotensi tak dilatih Mikkel Arteta The Ganner saat ini memimpin kelasmen dengan keunggulan satu poin. Di sisi lain Mikkel Arteta berada di ujung tanduk menjelang laga terakhir Arsenal di Liga Premier Inggris melawan Everton yang mana berpotensi menjadi laga penentuan juara. Hal ini bisa terjadi jika Mikkel Arteta sulit menahan emosinya di hadapan pihak pengadil pertandingan. Ditambah lagi sebelum Everton, Arsenal akan hadapi Manchester United pada hari Minggu 12 Mei malah mendatang di Old Trafford. Partai melawan Manchester United itulah yang mengancam Arteta tak bisa berada di pinggir lapangan saat melawan Everton. Pasalnya Arteta kini sudah mengkoleksi lima kartu kuning selama Liga Inggris 2023-2024 sehingga juga kembali mendapatkan hadiah kartu ketika hadapi Manchester United. Maka yang dipastikan tak boleh mendampingi Arsenal di partai selanjutnya. Dimana ia nantinya hanya akan mengamati anak asuhnya itu dari tribun penonton di Emirates Stadium. Hal ini sendiri pernah terjadi pada tahun 2023 kemarin. Arteta tak bisa menemani Arsenal ke markas Aston Villa setelah mendapatkan kartu kuning ketiganya pada laga sebelumnya melawan Lutontal. Dimana saat itu The Gunners tumbang 1-0 di Villa Park. Akan tetapi tentunya fokus utama Meriam London saat ini adalah untuk mempersiapkan diri sebelum menyambangi Old Trafford. Lagenda Liverpool dukung Arsenal juarai Premier League Tidak semua lagenda Liverpool memiliki pandangan yang sama ketika berbicara mengenai siapa yang mereka ingin lihat mengangkat trofi Premier League. Yang mana tampaknya saat ini tengah diperbutkan oleh Arsenal dan Manchester City. Dalam hal ini, Rian Babel dalam sebuah wawancara dengan Ludbrook Fransson menyatakan dukungannya pada squad Mikkel Arteta. Ia menjelaskan jika Liverpool musim ini tidak bisa memenangkan gelar, maka ia berpihak pada Arsenal. Lebih dari itu, ia berharap Arsenal dapat terus memberikan tekanan pada Manchester City hingga pertandingan terakhir. Ia berpikir pada Manchester City memiliki kemungkinan tergelincir di sisa laga yang mereka miliki. Bintang Arsenal berpotensi kembak jelang pertandingan di Old Trafford Back Arsenal, Takihiro Tomiyasu tampaknya akan memberikan Mikkel Arteta peningkatan kebugaran menjelang pertandingan Liga Premier hari Minggu melawan Biggester United. Bahkan Tomiyasu yang telah pulih sepenuhnya memainkan peran yang semakin menonjol dalam beberapa pekan terakhir, yakni menggantikan Jakub Kiwior dan Oleksandr Zinchenko sebagai wikiri pilihan pertama manajernya. Namun pemain internasional Jepang itu menimbulkan kekhawatiran pada hari kemarin, ketika ia dilaporkan menjadi satu-satunya pemain tim utama yang melewatkan sesi latihan hari Selasa. Untuk diketahui, Tomiyasu dirawat selama beberapa minggu terakhir musim ini dan diketahui telah berlatih di rumah untuk mengatur beban kerjanya. Padahal bersama Ben White, William Saliba, dan Gabriel Magalès, Tomiyasu telah membantu membentuk mesin pertahanan paling kejam di papan atas Inggris dan ia pun berharap untuk mendapatkan dua clean sheet lagi antara sekarang dan akhir musim. David Moyes Akui West Ham Kehilangan Sosok Declan Rice Declan Rice ditetangkan Arsenal dari West Ham United pada musim panas tahun lalu. Pada musim pertamanya di Arsenal, ia langsung unjuk pengaruh. Bisa dibilang ia langsung nyetel dengan tim dan sejauh ini telah menyumbangkan 7 gol plus 10 asis. Ia sudah menjadi catatan terbaik sepanjang karirnya. Tidak hanya itu, ia juga membuat The Gunners lebih solid. Dengan rata-rata 2,2 tackle dan intersepsi 1,2 per laga di Premier League, Rice membantu Arsenal menjadi tim yang sulit untuk ditemukan. Maria Melanda sendiri adalah tim dengan pertahanan terbaik sejauh ini, baru kemumpulan 28 gol. Martin Odegaard menyebut Declan Rice sudah naik kelas. Sementara itu di lain pihak, David Moyes mengakui bahwa kehilangan Declan Rice telah membuat West Ham United berusaha keras untuk memperbaiki lubang-lubang besar di lini pertahanan mereka. Karena tidak bisa dibantah, pasalnya penampilan buruk West Ham sangat kontras dengan penampilan Declan Rice. Bahkan kekalahan 5-0 dari Chelsea pada minggu malam kemarin, membuat jumlah gol yang telah bersarang kegawang West Ham di Premier League bertambah menjadi 70, di mana tidak ada tim yang berada di luar zona degradasi yang telah kemasukan gol sebanyak The Hamers musim ini. Alasan Oshiman tolak PSG demi Arsenal atau Chelsea Presiden Partidofe Aurelio de Laurentiis mengkonfirmasi bahwa bintang Napoli Victor Oshiman akan hengkang setelah musim berakhir. Padahal Desember kemarin, buber Norwegia itu baru saja memperpanjang kontraknya di Napoli dengan klausur rilis senilai 113 juta poster league. Diketahui Oshiman menolak Paris Saint-Germain demi hijrah ke Liga Inggris. Pemain 25 tahun itu dikaitkan dengan klub-klub seperti PSG, Chelsea, dan Arsenal. Akan tetapi menurut Gianluca Di Marzio, Oshiman lebih memilih pindah ke Liga Premier Inggris ketimbang balik ke Liga 1. Victor Oshiman sendiri merupakan mesin gol adalah Napoli. Bomber Asam Liga dia tersebut berhasil membawa Partidofe merengkuh gelar Serie A pada musim kemarin. Oshiman masih menunjukkan ketajamannya bersama Napoli pada musim ini. Meski beberapa kali diganggu jujera A, dia sudah mengkoleksi 13 gol dan 4 asis dari 24 pertandingannya. Kontrak Oshiman sendiri bersama Napoli berakhir pada 2026 mendatang. Sang striker kabarnya memiliki klausur rilis senilai 120 juta euro. Demi Bruno Guimaraes, Arsenal siap jual tiga pemain jempolan akademinya. Arsenal dilaporkan siap melepas tiga pemain jempolan akademinya untuk mengamankan tanda tangan Bruno Guimaraes dari Newcastle United. Untuk diketahui, sang pemain terus menjadi adlan Newcastle musim ini. Meski hanya mencetak enam gol dan memberikan enam asis dalam 34 penampilan Premier League. Namun, peran Guimaraes sangat dinilai penting bagi Newcastle. Bukti betapa pentingnya pemain berusia 26 tahun ini bisa dilihat dari kiprahnya di timnas Brazil. Di mana ia selalu menjadi pilihan utama bersama pemain West Ham United, Lucas Pequeta. Karena itulah menurut Football Insider, Arsenal dikabarkan siap untuk menjual tiga pemain akademinya, yakni Emil Smith-Rowe, Eddie Enquetia, dan Dreyse Nelson pada musim panas ini untuk mendanai pengejaran Guimaraes. Pasalnya, pemain Brazil itu dibanderol sekitar 100 juta posterling hingga akhir Juni. Setelah itu, The Magpies bisa memberikan label harga sendiri. Namun, Arsenal sepertinya akan mendapatkan saingan kuat dari dua rivalnya di Premier League. Pasalnya, Manchester United dan Manchester City kabarnya juga berminat pada sang pemain. Dengan kekuatan finansial keduanya, Arsenal harus bergerak cepat jika tidak ingin upayanya menjadi gagal.